tes 13 tes tes 123 Oke Halo guys lagi di channel gua hari ini tadi gua bakal ngelanjutin lagi ya not anime yang berjudul sumat sutra ini episode ke-8 kayak gitu jadi ah ini apa-apa agak telat ya alasannya karena memang fansup yang ngegarap sumat sutra itu cuma satu eh yang gua tahu yang dimana ya harus nunggu berarti antinya untuk fansupnya bisa up kayak gitu jadi ya bisa dibilang harus nunggu dulu makanya upload agak telat jadi untuk episode kemarin itu ya full terkait dengan penyelesaian terkait dengan si mbak mbak zombie itu ya si ratu zombie yang dimana tadi itu masih dalam bentuk manusia ya yang dimana kemarin itu banyak sih hal-hal yang perlu dipertanyakan kayak dia itu salah satu-satunya orang yang enggak berubah nambah kayak semacam apa ya fakta bahwa kemungkinan kayaknya orang luar yang berada di luar kotanya dia itu enggak bakal berubah sesuai dengan peraturan kota itu jadi kayak kemana ada yang kasih tau kayak ada teorinya ya tiga macam kota dengan sistem yang berbeda-beda terus bagaimana akhirnya kemarin itu kayak mempengaruhi ke orang-orang yang datang maupun orang waktu parasat kejadian 7G gitu nah itu masih penting untuk kemungkinan Yoka nanti entah Yoka nanti bakal kayak gimana ya so kalau diberitanya kan waktu itu dia masih hidup dengan aman gitu nah yang gue perasaan adalah apakah dia terpengaruh sama kota Ikibukuro atau tidak itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan gitu ya jadi hal langsung aja kita mulai untuk episode ke-8 dari Sumatsu to trade Oke Nesot 8 kita mulai saja 123 Hai kebatu-batu gini ya Oh si Nadeko yang ngejalanin gila ini batu-batu apaan Higashikurume Oke gua nggak tahu udah-udah ke stasiun yang keberapa ya Oh Oh gila mereka langsung gatel-gatel gitu ya obat ini kotanya itu kayak langsung gatel-gatel gitu cuy ketika lalu langsung nyampe iya nggak bisa gerak gila jadi ternyata kotanya itu nyebabin itu gatel-gatel ya Oh mungkin kayak semut gitu kali ya maka tadi ada batu-batu numpuk gitu kayak kayak semut atau kutu gua nggak tahu sih tapi ya nggak tahu ada hubungannya apa ya Oke ini kota kayak apartemen gitu ya Hai apa nih istilahnya sistem apa yang bakal nyebabin ke mereka nih artinya kan ini membuktikan nih bahwa setiap kota itu bisa berpengaruh ke orang gitu nih kenapa Oke aku tuh oke oke tuh Oh udah kayak something tuh ya Oh mereka juga punya Oh what the hell yukai ya ah oke 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 nanti kita bakal bahas tuh ya jadikan kita sama sekali nggak tahu terkait dengan pendalaman karakternya mereka berempat ya dan dari ke agak display sedikit tuh terkait dengan kayak kota tadi tuh ya yang penuh apartemen itu Hai kayaknya itu kayak semacam kota yang nyebabin dan lu itu agak apa mengingat kenangan buruk lah mengingat kenangan buruk yang akhirnya nyebabin ya lu tadi kayak akhirnya keinget dan akhirnya minta maaf langsung gitu Nah itu akhirnya tadi apa memperlihatkan tuh ya terkait dengan masalah lu gelapnya mereka dimana deko itu kayak bilang tadi itu cuma bisa ngeliat doang kita nggak tahu apa tuh ya terus nadeko sorry si Akira terus si Remy ini dia itu kayaknya something kayaknya itu ngebunuh hewan topa nggak tahu tuh terus si nadeko itu kayaknya itu keluarga broken home dan bapaknya pergi jadi orang tua itu sering berantem Nah kalau si siapa si Shizuku kan ya udah bilang udah Shizuru kan udah jelas ya terkait dengan Yoka dikit nanti gua bakal lihat lagi deh Eh apa tadi yang frame-frame yang katnya cepet tadi ya Hai catan goton-gatan 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 goton ya berarti udah dua stasiun lewat ya Neryali Oh Izumi Gakuen Neryali Neryali apa Oh Neryali ini anime manga Alis chaos gudan oke gila tiba-tiba langsung banyak karakter gini ya Oh koroknya itu namanya Walker oke ini anime cuy jadi kota apa Academy apa namanya Oizumi itu dia itu berubah jadi dunia anime jadi mana MC nya Alis tadi lawannya chaos gomonti Oh di teman-temannya Alis ya gila ditarik ya Oh Mereka nonton juga ya Shuchan Oke kaos habisnya sulit disebut Oke Papan Shogi Hasami Shogi Oke ini tiba-tiba penjelasan lore panjang gini Oke langsung aja banyak informasi oke Yaitu ceritanya tentang lore daripada animenya ya Dan itu menjawab juga tuh terkait dengan dunia ini tuh ya Base dengan ingatannya Apa sebagian daripada ingatannya mungkin seluruhnya kali ya Ingatan daripada si Yoka gitu Oke berarti ini dunia neriali ya Gila jualan Ini Walker ya tadi ya Oke Kemenangan Chaos Oh ini menang Chaosnya Gila udah jadi Gila udah jadi kuburan ya Rayaan kematian Gunjin Shogi Berarti di counter Gila jadi lampu cuy Ini orang Uraizumi itu maksudnya orang-orangnya si Alice dan kawan-kawan ya Dan ini invasi dari ini Pasukannya Chaos dan Chaos menang tadi Dengan ngelawan pake Shogi apa tadi namanya Gila Dia berhasil kabur Oh si cewek yang Shoo Shoo Oke berarti Shio masih kabur ya Tapi gak tau juga sih Mereka bamer deh atau tau gak ya Oke mereka Gak boleh dibarin kabur ya Oke Kenapa tiba-tiba pengen mati Oh si Chaos dateng ya Kalian bau sekali ya Agak no Ada orang repot kan bilang Oke Jangan Oh siapa Jadi ada orang yang gak boleh Ngebiarin orang Ngebiarin orang lewat gitu Gila 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 Ini kayak vibe seri ini Dikejar-kejar Oke zombie Dark nerima Gila Gila Oh Jata ini orang-orang ini Cuma sembunyi ya Ini orang-orang apa namanya Orang-orang Orang-orang Izumi Uraizumi Tas Shogi Yang menyegel mereka Tas Shogi Oke Apa itu Shoo Gila itu Ditaliin gitu Kenapa tiba-tiba Pintas Sain Gitu Oh dia bener-bener ini Jadi bemerja Mereka tuh Bener-bener jadi Berubah jadi karakter Cuy Berarti gak ada Ingatan dari Lenyap Gunji Pecahan Oh Jadi karakter-karakternya Jadi karakter-karakternya Itu dipecah gitu loh Mereka dipecah Jadi berbagian Supaya bisa make it up lagi Itu harus digabungin pecahannya Tapi disegel Kudan Subbeatnya Oke Buka makam Oke Ini bagiannya pada lore animenya Kali ya Ini bagiannya pada lore animenya Ini Oke Udium encer Oke Bakal melawan ya Musa siaga Santai sekali ya Seguma puri Gila Enggak ada Enggak ada Sengaja ini Mereka buat Ngambil sabitnya Itu Enggak sebenarnya Bikin permen ini Enggak sih Bukan permen Itu tuh Gulali Itu apa tadi Oh diganti Oh diganti pakai papan itu Oh diganti Oh diganti animenya Dibuat ngalih perhatian ya Gila Gila Dibelah Oh ini pecahannya Jadi disegel itu pecahannya Dia itu perlu sapi tadi Ntar hodoh Nah baru akhirnya mereka bawa ke Mereka bawa ke Ini Nah ini Nah ini ketahuan nih Nah Ya dia kabur kan Oke Nah ini mereka bertiga udah diambil ya Oke Bawa ngebangkitin What the hell Oh itu kayak ini cuy Kayak permen Yang bisa Nah itu Kayak permen yang bisa meledak gitu loh Gila Meledak ya Oh ini ternyata ini cuy Terpengaruh Tetap-tetap terpengaruh ini Jangan ditarik dong Makin DT Jadi bintang lagi dia Jatuh juga Apa ya dia Oh mau ditembus ya Gitu kenapa Maka pake baju renang ya Oh Gaya-gaya tadi ya Masuk ke Baju Walkers Gila Gila Jadi disini Alice dan kawan-kawan itu Udah dead ya Karena mereka salah bawa Air suci Ini nih Nah deko plotnya ya Dimana itu broken home Oke Begini satu alasan Kapan deko bayi ya Mirip alis Oke Oh udah mau berperan sebagai alis Oke Gila Agak gemoy Tapi Agak-agak gendut gitu Keshi Gomonti Shuchan Cosplay Iya sih Enggak pake Dapat baju Dari mana gitu Bajunya si Alis dan kawan-kawan Nih Gila Jus jahe Itu kayak pocong gitu Siap biru Jadi kayak introvert Itu kayak aja sih Yang biru itu Oh mereka yang bakal berperan Sebagai penyelamatnya nih Iya berperan Oh iya Emang aja begini sih Si alis ya Panah Gila Pake papan nama ya GG Pake papan nama loh Ditebak ya Oh udah emang Anak paman Ayah Emang anak paman Apu kemana kan Anak panahan Itu pocong aja ini Si biru itu pocong Bukan gunji shogi Oke Wow asam Gila Kucing Ini pokoknya Salah satu timnya Dari chaos lah ya Oh ini akhirnya Kayak memprediksi sesuatu nih Kaliko adalah oke Kaliko itu yang Dia ya Yang kucing Gak bisa mundur ya Makanya Gila Gila Oh ini yang pocong apa nih Penombak Dilemaan dosa Jendral Perak Kelamahannya Di bagian belakang Oh Dia nyerang belakangnya Nah gini Kayaknya emang Oh jadi mereka itu Kesegel Ke kuburannya Tuh Jadi Tanya Oh jadi dia Kayak gitu Jadi ketika Onyikus emang menarik sih Jadi kayak mereka itu Dat nanti bakal Bakal berubah Jadi kuburan Tuh Kayaknya Waktu pas alis dan kawan-kawan Ketika mereka kalah Mereka harus jadi kuburan kan Tapi mereka itu Bukan jadi kuburan Sorry Bakal jadi bintang Nah itu bisa dibangkitin lagi Tapi Nah kalau para Chaos dan kawan-kawan ini Mereka Jadi domino ya Jadi domino gitu Gila Tidak kalah ya Chaos ya Oh itu visual bawahnya pun Juga itu Shogi juga itu Lantai-lantainya Tuh Shogi Oh Gila tiba-tiba Ada UFO Putri Yoka Putri Yoka Hime Oke Berarti Yoka itu Ratunya Atau Putri Majo Yoka Nah ya Ya udah Jelas Yoka sih ya Berarti dia terpengaruh sama Sistem di Kebukuro Cuy Mungkin karena di pusat kali ya Raja Penyihir Ratu Penyihir Yoka Oke Oh Izumi Gakuen Ya kita bakal pergi Tergantungan Itu bukan Rasa Gua Iya Dikejar ya Mereka bakal ngikutin Sampai Kebukuro Nah Memperburuk negeri itu Mengacau dunia Ah bisa jadi Kayak tadi bilang Ada orang yang menghalangi mereka Untuk pergi ke Ikebukuro kan Oke Siapa lebih Penasaran Yoka ya Maksudnya Iya Yoka jadi Ratu Maju Oke Ini episode Layaknya Storm gitu ya Episode nya tuh Belum kayak berasa Jedar-jeder Barber-barber Yang buat gue ya Ini Plus minus sih Nanti kita bakal bahas Yang buat gue Bakal lebih parah Dibandingkan yang Episode yang Remy jadi King Kong tuh Yang episode yang orang kecil Yang episode yang duanya Kayak gue waktu bilang kan Bahwa episode itu Apa Terlalu Flow nya itu Kayak terlalu Cepet gitu Penceritaannya Ini lebih parah sih Kayak ini Bisa 2 episode Tapi dijadiin Dipaksa jadi 1 episode Sayang banget Tapi ya Baik lagi Emang Mungkin mereka pengen Ngespeed run ya Dan mereka juga punya Cuma punya 24 menit doang Jadi ya Yaudah lah Taman Nantukes Zayt Masih gaite Siapai Yazashisa Nari Dasino Nishita Dalo Yuk zuhite Yurisik Temu Yurisarete Omai Wah Kirok Toh Arete Dalo Minha Hitarim Bochid Daku 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 ya jadi untuk episode ke-8 ya dari Sumatsu train ya tadi untuk episode ke-8 dari Sumatsu train jadi episode yang bagus gitu ya dari anime ini meskipun kalau mudah ya ini adalah episode ya ya ini personal opinion tapi adalah episode yang flow atau apa ya bahasanya ya fase-fasenya itu yang paling berantakan dibandingkan episode-episode yang sebelumnya ya karena ini bahkan lebih parah dibandingkan episode yang Remy jadi King Kong tuh yang episode yang orang kecil tuh yang ketemu sama dokter itu kan waktu gue bilang ya di reviewnya bahwa ini episode terlalu cepat terlalu apa ya kayak jedar-jedar gitu ngeritainnya jadi kayak cut to cutnya itu pun juga enggak enak juga gitu dan jadi episode ini tuh lebih parah bahkan dibandingkan yang episode yang orang kecil itu tuh yang episode duanya ya dimana disini kayak mereka itu ngejelasin ikhosa juga ya konsepnya itu menarik konsep kotanya tadi ya konsep apa hal-hal yang pengen diceritain terkait dengan tadi Niko apa namanya deh ya namanya eh Mp Neri Ali nama itunya dan Neri Ali ya jadi Neri Ali ini adalah semacam anime gimana animenya ini tuh ada karakter namanya Alice terus tadi ada emsu ada keshi ada Gomego gomoti apa namanya ada khususnya dan namanya chaos dengan bawahan bawahannya gitu yang dimana konsepnya itu muda itu benar-benar menarik banget jadi si Alice dan kawan-kawan ini mereka itu anime yang dimana dunianya mereka ya dunia eh dunia tnama nerima ya dunia nerima itu sistemnya itu menggunakan shogi jadi setelah mereka itu saling mengalahkan itu dengan shogi dengan taktik-taktik strategi shogi lah yang dimana tadi shogi yang dipakai sama si siapa namanya sama si Alice itu tadi counter-attack untuk lawan si chaos ya itu tadi menggunakan menggunakan terniku sambil coba lihat dulu ya nih Alice menyadarinya dan memakai hasami shogi jadi setelahnya di anime aslinya ya di anime aslinya si siapa namanya alis itu menggunakan hasami shogi untuk ngalahin chaos dan kawan-kawan gitu nah itu yang terjadi makanya kenapa mereka bisa menang di animenya nah neru neruali ini ya eneriali ini itu ter apa ya terbangkitkan terbangkitkan muncul ya sebagai entitas nyata dengan kekuatan 7g di kota tadi kota Akademi Oizumi ya dimana kota Akademi Oizumi ini bisa dibilang berubah menjadi neriali versi real life ya dimana nanti ada orang yang berperan sebagai Alice dan kawan-kawan ada yang orang yang berperan sebagai Walker dan itu mereka itu in karakter ya jadi mereka semua itu in karakter yang dimana mereka apa apa ya bahasanya in karakter yang artinya diri mereka yang sebelumnya tuh ya pas apa diri mereka mereka yang sebelum kejadian 7g itu udah hilang jadi ini bermain karakter dunia neriali yang sesuai dengan yang ada di anime jadi ya kayak gitu nama tadi kan ekspetasi dari MC Shizuru Remy dan kawan-kawan ya mereka menganggap bahwa ya di neruali ini di Akademi Oizumi ini Alice bakal menang nah nah tapi kenyataannya yang menang itu malah Chaos ya dimana ternyata di kota itu ya ternyata si Chaos ini itu meng-counter Hasami Shogi itu taktiknya Hasami Shogi itu dengan menggunakan Gunji Shogi yang mana gua nggak tahu ya tentang Shogi Shogian tapi yang jelas mungkin kalau liang tahu atau ngerti bisa komentar aja dan mungkin lebih jelas gitu ya cuma kalau gua sih ngangkapnya kayak gitu jadi Hasami Shogi itu di-counter pakai Gunji Shogi ya dimana kaya tuh nyebabin Chaos menang ya intinya kayak gitulah nah akhirnya tadi si siapa namanya si em siru si Zuru dan kawan-kawan mereka itu berusaha untuk ya mereka kabur lah ya kadang-kadang memang apa mereka tadi kayak Bruce pengen ke Ikebokuro terus akhirnya ya kata si Chaos tadi sama orang-orang di sekitarnya bilang bahwa jangan berani banget mau mati dia belakang gitu ya dimana artinya mereka tuh menghalangi orang yang menuju ke Ikebokuro nah ini akhirnya tadi menjadi salah satu misteri juga itu bakal bahas ya itinya adalah Chaos dan kawan-kawan itu mereka itu sepertinya disuruh sama seseorang ya dimana mereka tuh disuruh untuk tidak memperbolehkan siapapun datang ke Ikebokuro nah ini jadi pertanyaan why ya who dan why siapa dan kenapa gitu kenapa enggak boleh pergi ke Ikebokuro apakah ada rencana disana gitu ya atau ternyata disana itu ada ratu penyihir dan ini akhirnya menjadi satu pertanyaan juga gitu kan intinya seperti itu si Chaos ini kenapa dia bisa ngalahin alis itu karena orang ini jadi ada orangnya akhirnya datang kesana ya datang ke tempat ini yang dimana dia yang ngasih tahu terkait dengan bagaimana cara ngalahin alis dengan menggunakan gunji shogi maka akhirnya tadi si Chaos bisa menang di kota ini gitu itu karena ada arahan dari orang ini nih yang akhirnya juga meminta Chaos dan kawan-kawan untuk tidak memperbolehkan orang datang ke Ikebokuro nah itu gua enggak tahu tuh maksudnya adalah apakah apa tadi kalau dari kita lihat sih katanya itu adalah dari ratu penyihir tadi yaitu adalah si Yoka berarti artinya Yoka kah yang nyuruh mereka untuk tidak datang ke Ikebokuro atau mungkin ada orang lain gitu yang enggak boleh yang tidak memperbolehkan mereka gitu ya atau kayak gimana nah ini yang jadi pertanyaan why gitu kenapa apa mereka yang yang berempat ini enggak boleh pergi ke Ikebokuro atau mungkin cuma mereka berempat doang yang enggak boleh atau emang cuma mereka berempat doang yang sekarang sedang menuju ke Ikebokuro dengan menggunakan kereta karena disebutin tadi bahwa seluruh dunia itu itu cuma berkutat di dekat dari rel kereta yang lagi sekarang lagi dijelajahi sama si si Zuru dan kawan-kawan ini kan aneh kan maksud gue kayak 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 sengaja banget mereka tuh berusaha untuk menghalangi eh siapa si Zuru dan kawan-kawan masih ada jawabannya tuh kenapa mereka tuh berusaha untuk menghalangi Apakah si Yoka itu tahu sesuatu nah kira make dia tuh enggak mau mungkin disusun kau kau terlibat dalam suatu hal atau bagaimana tapi disebutin tadi bahwa kata-kata chaos dan kawan-kawan mereka itu apa memberi peringatan kepada si Zuru dan kawan-kawan bawa si chaos tadi ya bahwa lu kalau macem-macem lu bakal macem-macem sama ratu penyihir sama sama si Yoka dia bilang kayak gitu sama ratu di Kebokuro dia bilang kayak gitu kan yang kita udah jelas itu adalah si Yoka dan why gitu istilahnya yang orang yang ngalangin mereka pun juga kita masih belum tahu siapa bisa jadi tentu bakal ada plotis gua nggak tahu mungkin itu bukan Yoka yang nyuruh tapi mereka sendiri bilang bahwa atau mungkin emang Yoka gua nggak tahu ya soalnya orang itu kayak datang langsung ke sana tuh ngasih tahu mereka ini gitu jadi entah secara fisik atau emang suruhan langsung dari jauh atau gimana gua nggak tahu tapi kayak fisik langsung deh batet ya ada orang lain yang nyuruh mereka untuk tidak memperbolehkan Yoka dan kau eh Yoka si Zuru dan kau kau itu pergi ke Bukuro entah itu suruhannya Yoka entah itu bukan dari Yoka atau orang lain kita masih belum tahu lah ya tapi sih film gue sih Yoka sih kayaknya ya tapi ya I don't know men pokoknya kayak gitu lah dan dia itu itu tahu terkait dengan Neri Ali jadi dia tahu tentang Neri Ali dan tahu cara mengalahkan alis dan dengan counter-attacknya dia dan counter-attacknya untuk ngalahin alis tuh ya dengan menggunakan gunji shogi itu kan bisa dibilang apa cuma bisa dita ketahui ketika lu bener-bener nonton animenya nah pilih gue tuh kayak Yoka cuma Yoka karena sudah ada di kebukuro kan jadi ya ngapain di balik lagi itu sekiranya memperingati mereka untuk jangan biar orang datang terus dibalik lagi kebukuro kan aneh kan makanya gue yakin ini adalah adalah orang lain waktu orang lain yang nyuruh mereka ya nyuruh chaos dan kawan-kawan yang ngasih tahu rahasia terkadang ngalahin alis untuk bisa ngebuat mereka tuh nggak pergi kebukuro nah siapa itu ya kita belum tahu itu yang bisa jadi gua salah juga gitu ya Nah terus itu tentang konsepnya konsep itu menarik istilahnya tak dan bisa dibilang tadi kan apa setelah tahu ya bahwa kota ini dikuasai sama chaos akhirnya tadi si siapa si si Zuru dan kawan-kawan tadi kabur kan karena ada pengen dibunuh gitu karena mereka sketch dan kawan-kawan kan berusaha untuk menghalangi mereka mereka untuk pergi ke ikebukuro gitu mereka tadi dia nemu satu tempat rahasia dengan para orang-orang Uriizumi jadi orang apa Uraizumi itu adalah orang dan orang-orangnya dari alis dan kawan-kawan lah intinya dan dari situ akhirnya apa mereka kira namun rencana nih untuk bisa ngebangkitin alis dan kawan-kawan yaitu adalah dengan mengambil bintang yang akhirnya disegel sama si chaos di dalam batu yang yang tadi itu yang di apa di tempat festival itu ya ya dimana mungkin cukup aneh yang dimana kok ditaruh itu di depan gitu mungkin karena sebagai perayaan nih jadi kayak ditaruh itu di depan asus supaya bisa dilihat gampang dilihat gitu tapi intinya disegel jadi mana cara untuk kebuka batunya itu ada dengan menggunakan sabit yang waktu itu dipakai sama siang penjual permen itu itu akhirnya sistemnya itu adalah ketika apa MC MC daripada neriali itu dead mereka tuh akan berubah jadi bintang ini mana bintangnya ini tuh ketika nanti dicerupin ke air suci mereka bakal berubah menjadi apa namanya bakal berubah menjadi apa namanya si bakal bangkit lagi lah sosoknya sosok alis dan kawan-kawan-kawannya itu nama saya tadi ketika akhirnya mereka berusaha untuk membakitin alis dan kawan-kawan tiba-tiba air suci nya itu bisa dibilang apa ya bahasanya entah itu dia itu bohong atau enggak bohong sih itu bukan air suci atau kayak gimana gitu tapi kayak karena hal karena itu bukan air suci ketika diselupin langsung ngilang tuh jadi akhirnya alis dan kawan-kawan itu dead jadi istilahnya alis dan kawan-kawan itu dead gitu nah ini itu tadi salah satu hal yang akhirnya menjadi pertanyaan juga tadi di bagian dan akhir tuh yang dipertanyakan juga sama Remy dan kawan-kawan gimana eh mereka itu kayak ada samping yang tiba-tiba berubah di sana termasuk tadi kenapa kaos itu bisa tahu Genji apa Gunji Shogi sama apa namanya sama air suci yang tiba-tiba berubah ya dimana mereka taunya itu air suci itu itu beberapa air suci tapi tiba-tiba berubah nah ini yang akhirnya menjadi suatu hal yang bisa jadi jawaban mereka bertanya ya terkait dengan apa apa namanya si Yoko akan ada di kebukuro Yoko ada di kebukuro dan gua yakin ya ada dua kemungkinan bisa jadi Yoko yang akhirnya kasih tahu mereka atau si ada juga orang lainnya akhirnya ngasih tahu chaos dan kawan-kawan untuk nggak ngebiari siapapun datang ke Ikebukuro gitu nah feeling gua feeling gua kayaknya Yoko itu punya power di Ikebukuro untuk ngubah dunia jadi kayaknya dia itu punya power untuk bisa ngubah apapun yang ada di sepanjang jalan yang nanti pasti bakal dilewatin sama Shizuru dan kawan-kawan termasuk tadi momen dimana kenapa si chaos itu bisa tahu terkait dengan apa sujabah Gunji Shogi sama air air apa namanya air suci nya itu bisa dibilang berubah bukan air suci yang bener-bener air suci gitu Nah itu yang akhirnya menjadi pertanyaan tiba-tiba berubah itu pasti kayak diubah plotnya kan berarti ada orang yang ngendaliin dari jauh nih ada orang yang yang mengubah gitu nah kayaknya itu kayaknya Yoko tuh dari Ikebukuro jadi dia tuh kayaknya sengaja berbuat kayak gitu kemungkinan untuk supaya alis dan alis supaya Shizuru dan kawan-kawan itu nggak pergi ke Ikebukuro Nah itu alasannya Kenapa kita masih belum tahu jadi artinya kemungkinan terbesar yang masih tahu dan mengubah plot yang ada di neri agak neri Ali itu adalah Yoko lada tapi dari wireless gitu dari jarak jauh dari Ikebukuro gitu itu itu dari apa yang gua tangkap jadi nggak ada orang lain yang ngasih tahu chaos tapi itu datang langsung dari pusat gitu kayaknya ya kayaknya itu kemungkinan tuh ya tapi dia kayak gitu jadi tadi karena si alis dan kawan-kawan dead gara-gara ya meletus ya bal apa bintangnya akhirnya tadi si Zuru dan kawan-kawan yang berperan sebagai alis dan kawan-kawan gitu alis terus si Shou tadi ya si alis itu jadi si Nadeko Shou jadi si Remy Casey itu jadi si siapa tadi nama Shizuru terus yang go go menti gomenti atau namanya itu si Akira dimana ke tadi apa langsung lawan tuh ya pergi menuju ke eh bukan menuju sih mengalahkan bosnya itu adalah chaos ya dimana tadi ya dengan permainan shogi-shogi juga tadi jadi ke situ para bergerak itu sesuai dengan papan shogi jadi jadi kayak setiap jendral itu kan punya gerakannya mereka sendiri-sendiri tuh gerakan-gerakannya mereka sendiri-sendiri dengan cara mengalahkan mereka sendiri-sendiri aku nggak ngerti shogi ya tapi dari apa yang gua takap itu kayak gitu kayak catur lah intinya satu kan ada kuda yang bentuknya L dan lain-lainnya naso gitu juga sama nah makanya tadi akhirnya cara kelahinya itu dengan cara ya juga sama-sama memanfaatkan shogi juga gitu dan apalagi kan mereka juga bukan ya maksudnya si eh apa namanya si si Zuku dan kawan-kawan itu si Zuku dan kawan-kawan ya itu mereka juga bukan dari daerah situ bukan dari neriali jadi mereka itu cukup bebas untuk nyerang sebenarnya mereka itu cukup bebas untuk nyerang jadi ya itu yang terjadi gitu makanya mereka pada kalah jendral-jendralnya langsung berubah jadi batu jadi intinya ketika akhirnya mereka kalah mereka bakal berubah jadi batu itu yang kemungkinan batu itu yang digunakan untuk nyegel sih alis dan kawan-kawan itu kayaknya karena sistemnya sama seperti mereka ya file-nya tetapi dia kayak gitu jadi itu yang terjadi dan semua itu diceritakan dengan sangat-sangat cepat dengan banyaknya karakter yang dikenalkan yang gua pun tadi sepanjang film itu kayak bingung dan gua yakin sekali kalau misalkan lu yang nggak nonton ini dengan bener-bener apa ya bener-bener mikir gitu mungkin agak sulit untuk apa ya nonton kayak nonton langsung ngerti gitu jadi emang harus bener-bener fokus dan kalau nggak nonton dua-dua kali gitu itu yang yang terjadi tadi gitu Nah satu hal selain daripada Yoka ya sebagai ratu penyihir yang cukup menarik yaitu adalah apa tadi momen dimana akhirnya kita ditunjukkan ya lebih jauh terkait dengan karakternya mereka berempat terkait dengan pendalamannya mereka yang dimana sekarang yang lebih diperoleh adalah Nadeko gimana Nadeko ini jadi dia itu ternyata punya keluarga broken home jadi bapaknya sama ibunya itu cerai jadi bapaknya itu pergi entah kemana entah cerai atau gimana jadi bapaknya itu kayak nggak pernah ketemu lagi sama Nadeko lah intinya yang dimana nih jadi bisa jadi jadi plot juga nih kedepannya atau mungkin ini cuma kayak pemunculan sedikit doang untuk pendalaman karakternya si Nadeko ya cuma gua nggak tahu ini bakal jadi plotis atau tidak tapi yang jelas dia itu datang dari keluarga broken home dan semua itu tadi di reveal ketika mereka nyampe di kota yang penuh apartemen ya dimana kayaknya kan itu suram banget supaya kotanya udah hujan terus akhirnya apa apartemen bertumpuk gitu kan jadi kayak kesannya suram sekali akhirnya kita ditunjukin terkait dengan Nadeko tadi terkait dengan keluarga broken home nya dia terus tadi si Remy nah gue ternyata gue sambil lihat lagi ya apa enggak dulu tadi ada beberapa si siapa namanya si akari si akari itu dia itu ngeliat seseorang tenggelam gila ya jadi kayak apa emm bener-bener ini banget bener-bener dark sekali jadi di masa lalu tergelapnya Nadeko Nadeko si Akira dia tuh ngeliat orang tenggelam dan dia tuh nyesel karena dia cuma bisa ngeliat doang nah ini terkait dengan si Akira nah tuh si si Remy dia itu dia itu kayaknya enggak sengaja ngebunuh hewan ini feeling gua gua nggak tahu nih ya nih apa gambarnya nih udah itu kayak enggak sengaja ngebunuh hewan gitu loh tuh jadi itu enggak sengaja ngebunuh hewan gitu enggak sengaja ngebunuh hewan dan iya itu yang terjadi ya Nah untuk kasusnya Nadeko sama tadi Nadeko kita udah ngeliat ya itu adalah dia itu kena broken home ya tapi amitnya kayak gitu jadi bisa dibilang agak lebih dalam tadi ya mengetahui terkait dengan pendalaman karakter mereka jadi apa pengalaman tergelapnya daripada Akira itu adalah dia itu ngeliat orang tenggelam terus yang kedua itu Remy dia tuh ngeliat eh buangnya sih dia tuh enggak sengaja ngebunuh anjing atau apa gua nggak tahu tuh ya pokoknya ngebunuh seorang Oh sama tadi anjingnya tuh ya si siapa namanya di anjingnya itu tadi si poci si poci itu dia itu tadi enggak sengaja tenggelam juga mata dia ntar gue sambil puter dulu nih si poci mukanya pun sampai kayak begini gitu nah nih Oh sorry bukan tenggelam dia ini cuy kayak kayak disiram gitu jadi kayaknya itu dari di kandang terus dia tuh kayak disiram disiram pakai air oh damn oke gila nah si mereka cukup dark sekali ya tapi cuma si apa cuma si ini doang loh cuma si si siapa si Zuku doang yang aman damai anjing masa lalunya bentar ya jadi si Zuku ini dia tuh mas kalau itu ya berhubungan sama Yoka taruh sambil lihat ya Iya cuma saya apa si Zuku itu yang berhubungan sama Yoka Oke jadi ya pokoknya kita jadi masalah daripada kata-kata itu tadi itu cukup gelap ya apalagi terkait dengan tadi poci dia itu kena siram kemungkinan itu kena buli sama manusia gua nggak tahu pada saat dia dikurung di kandang kita kan juga masih belum tahu gimana poci itu bisa ada di tangannya entah si Zuku kayaknya sih ada di tangannya si ini ya si siapa namanya ada di tangannya si Yoka karena Yoka yang megang poci kan eh atau si si Zuku si Zuri ya gua lupa tapi yang jelas poci itu bisa ada di tangan mereka itu gimana caranya itu yang jadi pertanyaan terus Nadeko itu dia kena broken home jadi udah dijelasin juga disini setelahnya dan dia tuh agak menyesal karena ya dia nggak melarai mereka berdua makanya akhirnya dia tadi rasa penyesal itu kayak gitu nah terus yang ke itu si Remy dia tuh mungkin nggak sengaja ngebunuh hewan atau nggak sengaja ngebunuh kalau seseorang gua nggak mungkin kayaknya nggak mungkin seseorang karena dia masih bocil tadi pilih gua itu kayak dia tuh nggak sengaja ngebunuh hewan itu saya kira tadi si Akira itu ngeliat orang tenggelam nah kayaknya nih ya kayaknya kayaknya kedepannya mereka bakal menelusuri terkait dengan trauma daripada karakter-karakter ini ini feeling gua doang ya feeling gua kayak mereka bakal mengekspor lebih jauh trauma-trauma mereka di episode ini kita diperlihatin terkait dengan Nadeko dengan dia punya trauma broken home ya Nah episode berikutnya mungkin kita bakal punya konsep unik lagi tapi dengan adanya penceritaan daripada masing-masing karakternya yang traumatis itu mungkin itu akhirnya ngebuat gua jadi cukup penasaran gitu ya jadi segitu aja untuk episode ke-8 dari Suma Sutren jadi ya emm sesuatu kekurangan terbesar dari episode ini itu jelas adalah episodnya yang terlalu cepat semua itu dijelaskan terlalu cepat konsepnya menarik tapi mereka tidak apa tidak terlalu memperdulikan terkait dengan flow dan apa bagaimana kayak filsnya atau fasenya le attention atau apapun penyebutannya itu itu enggak terlalu dipeduliin jadi akhirnya ngebuat ceritanya itu kayak berasa terlalu cepat katukatnya itu bener-bener berasa enggak enak dan akhirnya ya kalau misalkan lu nontonnya itu cuma untuk nonton storynya aja atau tahu storynya aja sebenarnya enggak masalah mungkin ya cuma kalau bagi gua kan gue pengen bisa untuk menikmati bagaimana cara mereka itu menceritakan ke kita gitu ya sebagai penonton dan itu mood gua sangat-sangat kurang sekali gitu mood gua yang masih paling bagus bagaimana cara mereka itu nyeritain cerita itu waktu pada saat mereka di kota jamur yang waktu pada saat mereka di kota jamur tuh yang ngebangun tensionnya dengan musik dengan suasana tegang horror thriller gitu kan dimana disini kayak ada something wrong di kota ini itu bagus banget jadi mood gua masih masih menang di kota jamur untuk bagaimana mereka ngebangun flow tension dan apa fasad apapun itu penyebutannya ya tapi seolah kebelakangnya ke episode berikutnya itu mood gua agak terlalu apa cepat mereka pengen ceritain konsepnya atau lornya itu dengan cepat semuanya dijelaskan setelah pengen diceritain aja gitu dan udah jadi kayak enggak enggak ada bagaimana cara mereka itu menceritakan dengan baiknya itu enggak ada gitu cuma diceritain Blair gitu itu yang tadi gua rasain sih ya tapi ya overall kok karena konsepnya menarik karena ceritanya oke dan banyak pertanyaan jadi akhirnya oke-oke aja lah ya segitu aja untuk episode ke-8 dari semak sutran kalau misalnya ada yang salah atau lu punya teori atau kayak gimana bisa komentar aja di bawah kayak gitu ya sudah terima kasih jangan lupa untuk di like comment subscribe dan juga notifikasi oke sampai jumpa di episode 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 ke-9 kayak gitu guys kita aja terima kasih bye Bye hai hai Але